Ya, masyarakat itu harus mengontrol DPR, menekan DPR, ya, untuk memastikan tidak adanya politik dagang sapi. Ya, karena memang seringkali, ya, model-model hak angket ini kemudian dijadikan bargaining politik, ya, oleh partai politik, oleh tokoh-tokoh elit kita ini untuk melakukan perundingan-perundingan. Nah, jadi teman-teman tetap harus menuntut teman-teman yang demo, harus tetap memakai besar demonya dan menuntut kepada DPR. Tidak boleh politik dagang sapi. Ya, harus dibongkar. Seperti waktu mereka membongkar kasus senturi dulu, teman-teman DPR, kan bagus. Banyak hal-hal yang tersembunyi dalam kenan blanket polisi Ibu Sri Mulyani waktu tahun 2008-2009 itu akhirnya kan dibongkar oleh DPR. Ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai mereka itu, apa namanya, ditawarin ini, ditawarin itu. Kita harus jaga DPRnya. Kita harus kawal, gitu loh. Rakyat harus mengawal. Agar sidang ini selama dua bulan nanti intensif dan menghasilkan bukti-bukti bahwa ada politisasi bancos misalkan, pengerahan aparatur-aparatur desa, ya, pengerahan, bila perlu, kalau ada pengerahan-pengerahan aparatur negara lainnya, itu harus dibongkar semua, gitu loh. Tunggu. 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 Terima kasih.